Jendela Informasi Anda Jendela Informasi pertama, 111 calon jemaah haji Mandeling Natal gelombang 2 diberangkatkan. Sebanyak 111 calon jemaah haji gelombang kedua asal Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara pada Sabtu malam dilepas wakil bupati. Keberangkatannya menuju asrama Haji Medan, gelombang kedua calon jemaah haji Mandeling Natal ini masuk dalam kloter 17 Embarkasi Haji Medan. Sabtu malam suasana masjid Nur Alanur Aik Godang, Panyabungan penuh sesak oleh warga dan keluarga pengantar calon jemaah haji. 111 calon jemaah haji Mandeling Natal akan diberangkatkan menuju asrama Haji Medan sebelum bertolak ke Madinah, Arab Saudi. Sebelum keberangkatan menuju asrama Haji Medan, para jemaah berlebih dahulu diperiksa kembali kesehatannya oleh petugas. 111 calon jemaah haji Mandeling Natal ini bergabung di kloter 17 Embarkasi Haji Medan. Mereka akan disatukan dengan kloter 17 lainnya dari Kabupaten Diliserdang dan Karong. Dari Mandeling Natal sendiri, 111 calon jemaah haji Mandeling Natal berangkat menuju Medan dengan menaik bus. Mereka akan dikawal oleh petugas sampai ke asrama Haji Medan. Keberangkatan calon jemaah haji ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Mandeling Natal. Haji Muhammad Jagfar Sukhairi Nasution didampingi kakan Kemenak Mandeling Natal, Ketua MUI, sejumlah kepala OPD, Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal, Alim Ulama, dan Forkopinda. Wakil Bupati dalam kesempatan itu mengingatkan pada jemaah agar menjaga kesehatan, karena cuaca di Arab Saudi sedang tidak bersahabat. Diharapkan kepada calon jemaah haji agar mengikuti anjuran tim dokter atau kepala rombongan terkait masalah kesehatan. Wakil Bupati mengucapkan selamat jalan buat calon jemaah haji Mandeling Natal dan berharap agar calon jemaah haji mendoakan Mandeling Natal untuk tetap damai, aman, dan makmur. Keberangkatan calon jemaah haji ini juga diwarnai isak tangis keluarga pengantar. Mereka berharap seluruh jemaah haji Mandeling Natal pulang nantinya ke tanah air dengan predikat haji yang mabarur. Redaksi Stan News melaporkan. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Jepang dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandeling Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News Channel. Kita ke informasi selanjutnya. Calon jemaah haji Mandeling Natal meninggal dalam perjalanan ke Medan. Satu orang calon jemaah haji asal Mandeling Natal Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter 17 meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju emberkasi haji Medan. Di diagnosa dokter, calon haji meninggal dunia akibat asma yang dideritanya. Beginilah suasana rumah duka Khairul Saleh, 65 tahun warga Sabadolok, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara. Isak tangis keluarga sambut kedatangan jenazah beliau. Khairul Saleh adalah salah satu calon jemaah haji asal Mandeling Natal yang baru diberangkatkan Sabtu malam dari Masjid Nur Al-Anur Aik Godang menuju emberkasi haji Medan. Almarhum tergabung dalam kloter 17. Dari keterangan kasih penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Mandeling Natal, Ikhwan Siddiq, Almarhum meninggal pada minggu pagi sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Beliau meninggal dunia dalam perjalanan di daerah Sarullah, Tapanuli Utara. Dari diagnosa dokter, Almarhum meninggal karena menderita sesak nafas saat perjalanan menuju asrama haji Medan. Dari Masjid Nur Al-Anur, kata Ikhwan Siddiq, Almarhum memang sudah merasakan sesak nafas sehingga saat pemberangkatan, Almarhum dibawa oleh mobil ambulans, bukan bergabung dengan jemaah lainnya yang naik bus. Reporter Stad News Channel Lokot Husdahlubis melaporkan, tiba di rumah duka, jenazah Almarhum Khairul Saleh langsung disemayamkan di rumah duka. Camat Kota Nopan serta unsur Muspika terlihat hadir di rumah duka memberikan ucapan bela sungkawa pada keluarga Almarhum. Sore rencananya jenazah Almarhum akan dimakamkan di TPU setempat. Lokot Husdahlubis melaporkan untuk Stad News Channel. Sekian informasi dari kami, Stad News Channel, jendela informasi Anda, semua laik jadi berita. Stad News Channel, jendela informasi Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.